ya oke teman-teman kembali lagi di fluzo channel kembali lagi bersama saya nah perkenalkan dulu ya nama saya rio irnawan dan kebetulan Alhamdulillah pada tahun ini di Rakan Nas tahun ini saya sudah mendapatkan gelar saya menjadi wasit nasional nah kali ini saya ingin berbagi pengalaman nih dengan teman-teman Bagaimana cara membedakan pairing yang seharusnya dengan pairing manual nah apa itu pairing manual peri manual lah per yang diatur sendiri oleh wasit pairingnya jadi yang seharusnya seperti ini pairingnya namun karena mungkin karena ada satu hal jadi wasit pairingnya melakukan pairing manual dia mengatur sendiri bisa dia ingin ketemukan si A dengan si D si A dengan si F itu bisa diatur dengan pairing manual nah Bagaimana cara membedakan pairing manual tidak ayo simak nah ini saya sudah punya saya sudah membuka sistem social manager judulnya adalah kejuaraan satu mingguan percasi padang nah ini kejuaraan yang saya sering dilakukan Oke kita lihat ya kita contoh langsung ke babak tiga aja lah list pairing nah ini nih pairing di babak ke tiga bisa dilihat ya seperti biasa ya ada M Azim melawan Julia Yuningsi Jumadi ini ini bla 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 nah ini mohon maaf ya ada 6-6 ini karena di padang kita menggunakan sistem 3-1-0 artinya menang 3 remis dapat 1 kalah dapat nol kenapa kita gunakan sistem demikian nanti konten selanjutnya saya bahas kali ini kita fokus dulu ke cara membedakan pairing manual dengan pairing yang memang ditetapkan oleh sistem nah bedanya adalah teman-teman Hai di sini kan tidak ada permasalah sama sekali ya oke nah sekarang kita lihat di babak ke-4 di babak 3 ya list pairing nah ini pairingnya di babak ke-4 nggak ada masalah karena pairing ini biasa-biasa saja nah kita coba lihat di babak terakhir round 5 list pairing nah ini adalah pairing di babak terakhir babak ke-5 ini tidak ada pairing manual apa pembedanya dengan pairing manual yuk kita lihat kita sekarang coba balik lagi ke ini ini mungkin bisa di screenshot dulu teman-teman ini adalah pairing babak pertama Jumadi ketemu dengan Azim Rudy ketemu dengan Mansur Unus Praikno ketemu dengan Roy yang poin 9 nah sekarang saya ingin menukar Rudy ini melawan Roy Mansur seturkan ke bawah Oke saya ingin Rudy Rudy melawan Roy dan Mansur turun ke bawah melawan kita coba ya kita bikin pering manualnya kita balik ke babak 4 list oke kita pairing ya komputer pairing ini kita yes dulu oke oke nah kita bikin pering manual pairing manual pairing oke nah muncul tampilan seperti ini kita kita bikin cepat tadi Rudy melawan Roy ya kita klik dulu nama Rudy di sini nah Rudy di sini kita klik namanya oke masuk ke sini dan kita klik nama Roy nah Rudy melawan Roy jadi ini yang pertama ini sugestion sugestion ini Rudy melawan Roy Rudy putih rohitam nah alternatif ini rohitam Rudy putih nah kita bikin Rudy melawan Roy Oke per oke nah nanti tadi itu kan Unus Praikno melawan Mansur ya kita cari Unus Praikno kita klik Unus Praikno disini awalnya Mansur nah kita klik Mansur disini ya oke Unus Praikno melawan Mansur kita ambil yang sugesti per oke kita close kita start kita oke nah kita yes dulu lah nah bagaimana pembedanya yuk kita lihat list pairing nah disini teman-teman perhatikan disini ada logo bintang disini ini adalah menandakan ini digunakan pairing manual ya nah kalaupun ini di-upload di cache result logo bintang ini nggak bakal keluar teman-teman nah bakal hanya akan keluar di saat di komputer si wasit pairing jadi nanti kalau seandainya teman-teman curiga dengan suatu pairing ya mungkin beranggapan wah ini mungkin ada pairing manual nih atau ada apa nah daripada rekan-rekan apa namanya menduga-duga atau fitnah atau gimana coba bicara ke ketua wasit ini ofisialnya atau gimana ke coba lihat komputer wasit pairingnya ada nggak logo bintang dari babak ke babak coba dicek babak satu kalau nggak ada logo bintang ini aman babak dua nggak ada logo bintang ini aman sampai babak terakhir nah ini adalah pairing manual rekan-rekan jadi ini sengaja dibikin sepindahkan Roy Roy saya pindahkan ke atas masuk sepindahkan ke bawah tapi untuk teman-teman teman-teman pecatur padang sumbar pada umumnya ini sudah saya jelaskan saya sudah jelaskan ke mereka jadi dimanapun rekan-rekan Sumatra Barak saya itu bermain kalau ada kecurigaan itu tinggal dilihat saja di Swiss Manager si wasit pairing atau juga bisa kalau wasit pairing nggak mau ngeliatin silahkan rekan-rekan teman-teman bawa laptop sendiri terus di download file Swiss managernya di aplikasi Chess Result di Chess Result bisa di-upload Swiss Managernya bagaimana caranya konten selanjutnya akan saya ajarkan bagaimana cara mendownload Swiss Manager dari Chess Result tersebut jadi kita bisa dapat filenya dan kita bisa melihat benar nggak sih pairingnya jujur konten saya jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar pesan saya adalah kita di dunia olahraga Gens Unasumus kita satu keluarga jaga sportivitas oke terima kasih terima kasih terima kasih